Profesor Dr. Insinyur Herman Johannes, seorang revolusioner yang keahliannya dalam meracik bom tidak perlu dilakukan lagi. Pengetahuannya yang tinggi dalam ilmu fisika dan kimia, membuatnya sering dimintai bantuan oleh para pemuda pejuang untuk perakit senjata api dan membuat detonator serta alat peledak. Markas tertinggi tentara di Yogyakarta kemudian memerintahkannya untuk segera datang ke Yogyakarta guna membuka sekaligus memimpin sebuah laboratorium persenjataan. Untuk tugas tersebut, beliau diangkat menjadi anggota militer dengan pangkat mayor. Kecintaannya kepada NKRI membuatnya terlibat aktif dalam serangan umum 1 Maret 1949. Kletko Soeharto memintanya untuk memasang bom di jembatan kereta api Sungai Progo, jembatan Kalasan, dan jembatan-jembatan lainnya. Aksi ini berhasil membuat Belanda pusing dan harus jalan-jalan mulai di Gunung Merapi Merbabu Salatiga Magelang Purworejo sebelum mencapai Yogyakarta. Selain ahli membuat bom, beliau juga ahli dalam bidang perakat radio dan berhasil merancang pemancar radio darurat yang mengudara dari daerah Gading, Gunung Kidul. Radio tersebut digunakan untuk melawan propaganda Belanda karena Belanda sering menyiarkan bahwa hanya rakyat Jawa yang ingin berdeka. Tapi beliau melawan propaganda tersebut dengan selalu mengawali syarannya dengan bahasa kupang. Dan membuktikan bahwa seluruh rakyat Indonesia ingin berdeka.